Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang membuatmu lebih cinta menabung Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa dimana suka menabung dan tidak suka menabung Memang sih, menabung itu terkadang bisa disebut sebagai kebiasaan yang sangat sulit dilakukan Dimana di satu sisi, menabung memberikan berbagai bentuk keuntungan yang sangat bermanfaat Bagi diri kita, tapi di sisi lain kamu harus rela melewatkan banyak kegiatan untuk bersenang-senang Karena uang yang seharusnya dipakai pada kegiatan itu justru harus disimpan Kalau kamu ingin merasakan manfaat dari menabung Berikut ada beberapa cara untuk mengubah mindset kamu sehingga kamu jadi pribadi yang cinta menabung Apa saja, mari simak Yang pertama, tentukan tujuan dari menabung Kalau ingin menabung untuk membuat perubahan dalam gaya hidupmu Maka harus dimulai menentukan targetnya Banyak orang yang gagal merealisasikan resolusi mereka karena satu hal Yaitu tidak punya tujuan yang jelas Karena mereka pikir itu mudah Maka yang dipikirkan hanya keinginan saja Tapi tidak tahu mengapa dirinya harus menabung Ingat, menabung itu mudah diucapkan Tapi tak semudah itu dilakukan Untuk membuat sebuah perubahan besar Maka kamu harus menentukan target dari mulai hal yang kecil Misalnya kamu ingin membeli rumah Ini pasti menjadi tujuan yang besar bagi sebagian orang Untuk mewujudkannya kamu harus menentukan target kecil Misalnya dalam jangka waktu 6 bulan kamu harus mengumpulkan 10% dari dana yang dibutuhkan Sehingga dalam setahun bisa terkumpul untuk membayar biaya DP atau uang muka Saat menentukan target yang ingin dicapai Kamu bisa menentukan reward yang diinginkan jika berhasil mencapainya Hadiah tersebut sebenarnya hanya untuk membuat diri sendiri termotivasi menabung Contohnya kalau target kecilmu dalam beberapa bulan tercapai Maka sebagian uangnya bisa dipakai Untuk memanjakan diri dengan makan enak di restoran Yang mungkin sedikit mahal atau berbelanja barang kesukaan Ini dilakukan sekali-kali saja agar tidak keteteran Kedua selalu mengingat tagihan Banyak orang yang tidak melakukan perencanaan keuangan tertulis setiap bulan Tapi ternyata bisa mengelola keuangan mereka dengan baik Kenapa bisa demikian? Karena sejak awal mereka sudah tahu alokasi anggaran utamanya Terutama tagihan Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Untuk melakukan hal tersebut Pertama kamu harus menghitung berapa persen pendapatan kamu Untuk membayar tagihan-tagian bulanan seperti biaya sewa rumah Kos atau apartemen Biaya listrik Pulsa handphone, pajak, cicilan, dan belanja kebutuhan lainnya Kedua, kamu bisa melakukan kerja sampingan Untuk menutupi kebutuhan hidupmu Dan menisikannya sebagian untuk tabungan Ini adalah langkah ketiga Kurangi kehidupan sosial kamu yang boros Menghabiskan uang untuk kesenangan bersama teman-teman Memang hal yang sangat menyenangkan Pergi ke bioskop, makan di restoran mahal Bahkan ke cafe untuk minum kopi tiap akhir pekan Siapa yang tidak ingin melakukannya Tapi semua kegiatan tersebut sudah pasti memakan anggaran bulanan yang cukup signifikan Kalau tidak ingin semua uang bulanan habis untuk melakukan itu semua Mulai sekarang, cobalah mengurangi biaya untuk kehidupan sosial Sebagai contoh, untuk mengganti makan di restoran mahal Di akhir pekan, kamu bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman terdekat Dengan berkumpul bersama sambil memasak makan malam Lebih irit dan kamu tetap bisa mendapatkan saat menyenangkan dengan teman-teman Selain itu, uang yang biasanya kamu gunakan untuk jajan di tempat mahal bisa disimpan di tabungan Keempat, cari pekerjaan tambahan yang menyenangkan Kalau hari-hari kamu sudah cukup sibuk di kantor untuk menghasilkan gaji bulanan Meskipun begitu, siapa bilang kita sudah tidak punya waktu untuk melakukan hal lain Untuk menambah pemasukan Misalnya, kamu punya hobi fotografi Kenapa tak menyalurkan hobi itu untuk menjadi fotografer lepas setiap akhir pekan Untuk menambah uang Atau menjadi penulis lepas untuk artikel-artikel di website Atau membuat podcast Seperti saya saat ini Sehingga uang tambahan itu bisa disimpan sehingga jumlah tabungan semakin banyak Kelima, pertimbangan kembali Alokasi pengeluaranmu Begitu banyak barang yang ingin kita miliki setiap waktunya Tapi kalau diperhatikan lagi Apakah semuanya berguna atau tidak Untuk menjawabnya Identifikasi lagi apa saja yang kamu butuhkan untuk dibeli Dan mana saja yang tidak Misalnya Kalau kamu menonton TV secara online di internet Kenapa harus menggunakan langganan TV kabel yang mahal Selain itu, kamu juga bisa berhenti jadi anggota klub, gym Dan ganti dengan kegiatan lari tiap pagi Dengan bank identifikasi pengeluarannya penting dan tidak penting Kamu akan melihat ada banyak nominal uang yang sebenarnya bisa disimpan untuk tabungan Menabunglah untuk masa depan yang lebih cerah Kalau kamu siap melakukan cara-cara tadi kemudian menabung Jangan lupa siapkan mental Karena bisa saja kamu akan terkejut Ketika mengetahui betapa menyenangkannya Memiliki tabungan untuk menciptakan Masa depan yang sejahtera Jadi selamat menabung Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya